dan mereview sebuah film yang berhasil memenangkan Piala Akademi Award atau Oscar tahun 1995 yang berjudul Forrest Gump. Film yang diperankan oleh aktor kawakan Tom Hanks ini dianggap sebagai film terbaik sepanjang masa, menceritakan seorang anak laki-laki yang memiliki IQ 7. 5 Kayak kenal? Walaupun begitu, ia banyak berperan dalam peristiwa-peristiwa besar dan bersejarah tanpa tahu betapa pentingnya peristiwa itu. Robert Zemeckis selaku sutradara berhasil memadukan unsur drama, komedi, motivasi, dan satir di dalamnya, sehingga film ini direkomendasikan untuk ditonton. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula di sebuah halte bus. Forrest Gump tengah menunggu bus nomor 9, lalu duduklah seorang wanita di sampingnya. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan coklat, bahkan mengomentari sepatu milik wanita itu. Cerita soal sepatu inilah yang membuatnya bernostalgia pada ingatan di masa lalu. Scene berpindah ke masa kecil Forrest. Baru saja, Forrest kecil dipasangi sepatu khusus beserta besi penyangganya. Hal ini dilakukan karena tulang belakangnya yang bengkok dan menyulitkannya berjalan. Forrest menceritakan kenapa ibunya memberi ia nama Forrest. Nama itu diambil dari pahlawan perang bernama General Nathan Bedford Forrest. Nama itu untuk mengingatkannya bahwa terkadang kita melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Ketika mereka akan menyeberangi jalan, kaki Forrest tersangkut pada sela-sela besi di selokan. Hingga orang di sekitarnya memandanginya. Setelah itu, ibunya pun berkata, Jangan berkecil hati ketika orang lain memandang kekurangan kita. Kalau Tuhan bermaksud menciptakan semua manusia sama, maka semuanya juga akan memakai penopang kaki. Wow, ibunya selalu bisa membuat ia mengerti. Forrest dan ibunya pulang ke rumahnya di Greenbow, Alabama. Mereka hanya tinggal berdua dan seorang asisten rumah tangga di rumah besar itu. Sehingga beberapa kamar disewakan dan dari situlah mereka mendapat uang. Ibunya mendaftarkan Forrest ke sekolah biasa, namun mendapat penolakan karena IQ-nya yang rendah. Meskipun begitu, ibunya mengusahakan agar Forrest bisa bersekolah di sekolah itu. Kepala sekolah menanyakan kemana ayah Forrest dan ibunya pun menjawab ayahnya pergi liburan. Di malam hari, Forrest menanyakan apa makna dari liburan dan di mana ayahnya. Ibunya pun menjawab bahwa ayahnya pergi ke suatu tempat dan tak pernah kembali. Meskipun mereka hanya berdua, tapi rumah mereka tidak pernah sepi dari pelancong yang datang. Suatu hari, ada seorang pemuda yang menginap membawa sebuah gitar. Ia memainkan lagu dan Forrest menari mengikuti irama gitar tersebut. Dan sejak saat itu, ia pun menyukai gitar. Forrest dan ibunya melihat seorang musisi sedang bernyanyi sambil menari di sebuah televisi di toko elektronik. Dan Forrest menceritakan kepada wanita di sebelahnya bahwa penyanyi itu meninggal karena serangan jantung. Kembali ke Forrest kecil. Ia dijemput oleh bersekolah. Awalnya tidak ada yang mau duduk dengannya dan ia pun memilih untuk berdiri. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang katanya terindah di dunia dari seorang anak perempuan bernama Jenny yang menawarinya untuk duduk. Jenny menanyakan keadaan kaki Forrest. Ia menceritakan bahwa tulangnya bengkok seperti lambang tanda tanya. Mereka berkenalan dan menjadi teman dekat layaknya buncis dan wortel. Jenny mengajarinya memanjat, membaca, dan Forrest mengajarinya berayun. Jenny adalah satu-satunya teman Forrest. Forrest menceritakan ibunya pernah bilang bahwa keajaiban terjadi setiap hari. Ia teringat ketika kecil. Ia sedang bersama Jenny dan datanglah tiga orang anak laki-laki melemparinya. Jenny menyuruhnya berlari dan terus berlari. Awalnya ia kesulitan, namun ternyata di tengah perjalanan penyangga kakinya terlepas. Bukannya berhenti, malah Forrest bisa berlari amat kencang sekali. Setelah itu, kemanapun ia pergi, ia selalu berlari. Bahkan, semua orang tahu dia penggila lari. Forrest pergi ke rumah Jenny karena tidak melihat Jenny di sekolah. Ayah Jenny yang mabuk memanggilnya. Jenny langsung bersembunyi bersama Forrest ke tengah ladang sambil berdoa agar ia menjadi burung agar bisa terbang jauh. Jenny kemudian diantar oleh polisi ke rumah neneknya dekat dengan rumah Forrest. Terkadang, Jenny mendatangi Forrest malam-malam ke rumah. Mereka bersahabat hingga SMU. Lagi-lagi, Forrest ditabuk dengan batu oleh tiga anak laki-laki yang dulu saat sedang bersama Jenny. Jenny menyuruhnya berlari seperti dulu. Mereka mengejar menggunakan mobil. Forrest terus berlari kencang hingga memasuki lapangan yang sedang berlangsung latihan college football. Pelatih yang melihatnya kemudian memasukkannya ke kampus football karena larinya sangat kencang. Forrest pun menjadi atlet dan mengikuti pertandingan. Sin berikutnya, di Universitas Alabama, Gubernur Wallace menyampaikan pidato tentang siapa saja boleh berkuliah di Universitas Alabama, termasuk orang berkulit hitam. Kemudian, Forrest menceritakan tentang Gubernur Wallace yang ditembak. Wanita tadi pergi karena busnya datang. Forrest kini bercerita dengan seorang wanita yang membawa bayi. Wanita itu kuliah di kampus campuran. Forrest mengatakan bahwa Jenny sekolah di sekolah khusus perempuan. Ia pernah mendatangi Jenny di malam hari saat hujan turun dan membawakannya sebuah coklat. Jenny bermesraan dengan seorang pria di mobil. Namun, Forrest salah paham dan mengira Jenny hendak disakiti oleh lelaki itu. Ia memukulinya dan dimarahi oleh Jenny. Namun, Jenny membawa Forrest ke kamar di asramanya. Setelah beberapa tahun bermain futbol, Forrest berkesempatan bertemu dengan Presiden Kennedy. Ketika ditanya oleh Kennedy apa yang ia rasakan berada di tim, ia malah menjawab, ingin kencing. Karena kalap dengan meminum 15 botol minuman di jamuan makan. Ia menceritakan Presiden Kennedy kemudian ditembak oleh seseorang begitu pula adiknya. Akhirnya, Forrest lulus dari college football. Ia melanjutkan wajib militar di angkatan bersenjata. Forrest bertemu dengan Bubba yang tahu segalanya tentang udang. Bahkan, keluarganya berbisnis udang dan memasakkan udang bagi majikan mereka orang kulit putih. Bubba juga akan berbisnis udang setelah keluar dari angkatan bersenjata. Mereka berdua berteman dekat, setiap kegiatan apapun, Bubba selalu bercerita tentang udang. Bahkan, saat latihan memasak senjata, menyemir sepatu dan membersihkan lantai, udang terus yang ia bahas. Seorang prajurit memberikan sebuah majalah yang didalamnya ada foto Jenny. Kini, Jenny dipekerjakan di sebuah teater di Memphis sebagai penyanyi. Forrest mendatangi teater itu untuk melihat sendiri Jenny tampil bermain gitar. Namun, ia digoda oleh pengunjung. Forrest yang melihat hal itu pun memukul orang itu. Jenny pergi dan marah dengan Forrest. Ia hanya bermaksud melindungi Jenny. Tapi, Jenny merasa ia sangat terganggu akan hal itu. Dan Forrest pun menyatakan bahwa ia sangat mencintai Jenny. Namun, Jenny berkata bahwa Forrest tidak tahu apa artinya cinta itu. Cinta itu. Sebelum Jenny pergi, Forrest mengatakan bahwa ia akan dikirimkan. Tim ke Vietnam. Dan Jenny memberi nasihat untuk lari saja jika mendapat masalah. Forrest dan Bubba sampai di perkemahan para prajurit. Bubba membicarakan udang lagi dan ingin menangkap udang jika mereka menang perang. Kemudian, mereka bertemu dengan Lieutenant Dan Taylor yang menjadi pemimpin mereka. Lieutenant berpesan bahwa satu hal yang bisa menyelamatkan hidup seorang prajurit adalah mengganti kaos kaki setiap berhenti ketika melakukan perjalanan di hutan. Agar tidak digerogoti oleh Mekong. Sejenis serangga mungkin ya. Lieutenant mengatakan ada dua perintah penting yang harus diikuti. Pertama, urus kakimu. Dan yang kedua, jangan sampai terbunuh. Semua prajurit mulai melakukan perjalanan. Lieutenant sangat hati-hati dan selalu mencurigai hal-hal kecil yang mereka lalui. Suatu hari, hujan turun dan gak berhenti selama empat bulan. Mereka melewati berbagai jenis hujan. Mulai dari gerimis, deras, hujan dari samping, urin dari bawah, hujan dari kanan, hujan dari... Percikan hujan maksudnya. Suatu malam, Forrest dan Bubba saling bersandar untuk bisa tidur. Lalu, Bubba mengajukan pertanyaan. Apakah Forrest mau berbisnis udang dengan Bubba? Forrest pun mengiakan. Bubba bahkan sudah menghitung biaya yang dibutuhkan dan keuntungan yang mereka dapatkan. Dan Bubba sebagai kaptennya. Forrest tidak pernah melupakan Jenny. Bahkan ia mengirimi Jenny surat dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Hujan yang selama empat bulan turun tiba-tiba berhenti. Namun, tak lama kemudian, mereka malah dihujani dengan peluru oleh musuh. Peluru dan peledak tidak henti-hentinya ditembakkan. Sehingga banyak prajurit yang gugur. Akhirnya mereka pun mundur. Forrest yang larinya kencang sudah jauh meninggalkan yang lain di belakang. Namun, ia berhenti dan teringat Bubba sahabatnya. Forrest berlari kembali ke dalam hutan dan mencari Bubba. Tapi, setiap kembali ke hutan mencari Bubba, Forrest membawa satu prajurit yang masih hidup. Begitupun dengan Lieutenant yang ia selamatkan meski Lieutenant menolak. Namun, ketika di perjalanan, mereka ditembak dan mengenai Forrest. Tapi, selamat kok. Saat akan kembali lagi, Lieutenant melarangnya karena helikopter akan datang mengebom hutan itu. Namun, Forrest tetap kembali untuk menemukan Bubba. Akhirnya, ia menemukan Bubba dalam keadaan parah karena tertembak di dada. Forrest akhirnya berhasil membawa Bubba keluar hutan. Namun sayang, Bubba akhirnya meninggal di tepi sungai Vietnam. Tidak jadilah bisnis udang. Ternyata, Forrest tertembak di bagian bokong dan ia mendapatkan banyak aiskrim. Berbeda dengan Lieutenant yang kakinya harus diamputasi. Saat sedang santai, Forrest ditawari bermain tenis meja, olahraga yang belum pernah dicobanya. Prajurit itu mengajarinya kunci permainan, bahwa pandangan tidak boleh lepas dari bola. Ternyata, bagi Forrest, permainan itu sangat mudah. Setelah itu, dia terus bermain walau tidak ada yang ingin bermain bersamanya. Kadang, dia gunakan keranjang atau dinding untuk memantulkan bola. Saking sukanya, bat dan bola pingpong pun ikut di bawahnya tidur. Lalu, Lieutenant datang menariknya dari tempat tidur. Ia marah-marah karena Forrest menyelamatkannya. Kini dia harus hidup tanpa kedua kakinya. Lieutenant pun bertanya, tahu bagaimana rasanya tak bisa menggunakan kakimu? Lieutenant merasa takdirnya adalah mati di medan perang dengan Thor Hormat. Namun, Forrest malah mengubahnya dengan menyelamatkannya. Dan kini, ia tidak tahu harus melakukan apa dengan kondisi seperti itu. Karena keberaniannya menyelamatkan prajurit lain, Forrest dianugrahi medali kehormatan. Saat akan memberitahu Lieutenant, dan ternyata Lieutenant telah dikirim pulang. Setelah kembali ke Amerika, Forrest menerima medali langsung dari Presiden dan disiarkan di televisi. Presiden tahu bahwa Forrest tertembak dan ingin melihatnya. Setelah berdiam sejenak, dia benar-benar menunjukkannya. Setelah itu, Forrest berjalan-jalan di sekitar kota, tapi ia malah dikira sebagai salah satu pendemo dan ikut dalam barisan. Ia disuruh naik ke atas panggung dan diminta berbicara kepada lautan pendemo tentang perang. Forrest menceritakan tentang perang di Vietnam. Namun, baru saja ia mulai bicara, seorang prajurit mencabut kabel Mick dan orang-orang tidak tahu apa yang diceritakan oleh Forrest. Kayak-kayak sebuah kejadian ya, matikan Mick. Lalu, Jenny muncul dari kerumunan masa dan memanggil nama Forrest. Mereka pun bertemu kembali diiringi sorakan dari pendemo yang menyaksikannya. Malamnya, Forrest berkenalan dengan teman Jenny, seorang anggota Black Panthers yang menantang perang Vietnam karena Amerika telah mengorbankan tentara kulit hitam untuk berperang, dan juga kepada Wesley kekasihnya Jenny. Kayaknya, Wesley terlihat tidak senang dengan kedatangan Forrest. Jenny terlihat bertengkar dengan Wesley, dan tiba-tiba Wesley menampar Jenny dengan keras. Forrest dengan wajah marah langsung memukul Wesley, namun dihentikan oleh Jenny. Mereka kemudian menghabiskan malam berdua menceritakan kehidupan masing-masing. Keesokan harinya, Jenny pamit kepada Forrest untuk mengikuti yang lain. Forrest memberikan medali yang didapatnya kepada Jenny. Awalnya, Jenny menolak. Namun, Forrest mengatakan ia mendapatkan medali itu karena mengikuti pesan Jenny untuk berlari ketika dapat masalah. Kini, Forrest bercerita kepada seorang bapak-bapak bahwa ia terus bermain pingpong sampai-sampai angkatan darat mengirimnya ke tim terbaik Amerika untuk mengikuti kompetisi di China. Forrest diundang ke acara TV bersama dengan John Lennon untuk menceritakan seperti apa China. Lalu, Forrest memberitahu bahwa John juga mati ditembak beberapa waktu setelah itu. Di sini saya baru nge, setiap orang penting yang ditemuinya pasti setelah itu mati. Lennon mendatangi Forrest kembali dengan kursi roda dan rambut yang telah panjang. Dia terlihat jengkel karena Forrest menerima medali kehormatan. Di sana, Lennon yang hendak pergi malah sedikit kecelakaan karena jatuh dari kursi roda saat menuruni jalanan yang miring. Akhirnya, Forrest membantu mendorong kursinya menuju hotel tempat Lennon tinggal. Forrest melewatkan malam tahun baru bersama Lennon di kamarnya. Lalu, Lennon menanyakan apakah Forrest sudah menemukan Tuhan. Forrest menjawab ia tak pernah mencarinya. Lennon berkata yang intinya, dia tuh disuruh berdoa dan Tuhan pasti mendengarnya. Tapi, dia harus membantu dirinya sendiri. Artinya, dia udah putus asa dengan keadaan saat ini. Mereka pun memutuskan ke klub untuk minum-minum. Forrest menceritakan dia akan memenuhi janjinya kepada Bubba bahwa setelah perang, mereka akan membeli kapal penangkap udang dan berbisnis. Janji adalah janji. Lennon tertawa mendengar hal itu. Lalu, ia bergurau mengatakan jika Forrest kapten kapalnya, maka ia akan datang menjadi asisten Forrest. Lalu, datanglah dua orang wanita kenalan Lennon. Seketika, Forrest teringat dengan Janji yang sedang berada di California. Tahun baru pun tiba, semua orang di klub merayakan dengan suka cita. Kecuali Lennon yang sama sekali tidak terlihat bahagia. Mereka kembali ke kamar dengan dua wanita tadi. Kedua wanita itu menyebut bahwa Forrest bodoh. Lennon marah mendengarkan hal itu, karena ia sadar ada hal yang tidak bisa diubah. Seperti dia yang tidak mau dipanggil cacat, dan Forrest yang tidak ingin dipanggil bodoh. Lennon mengucapkan selamat tahun baru dengan lesu kepada Forrest. Beberapa bulan kemudian, Forrest dan timnya diundang ke gedung putih. Setelahnya, Forrest dibebas tugaskan dari angkatan bersenjata tanpa alasan, dan kembali pulang ke rumahnya. Tak lama, Forrest pergi menemui keluarga Bubba untuk memenuhi janjinya berbisnis udang. Selain itu, dia juga mendatangi makam Bubba sambil menyebutkan rincian dana yang telah ia keluarkan untuk membeli kapal udang dan kebutuhan lain. Forrest pun mulai berlayar mencari udang, tapi tak sesuai harapan. Ia bahkan tak mendapatkan udang sedikit pun. Lalu, seorang kakek pemilik kapal sebelumnya, mengatakan bahwa kapal harus diberi nama agar tidak mendapatkan nasib sial. Hanya satu nama yang Forrest ingat, yaitu Jenny. Di tempat lain, Jenny ternyata terjebak narkoboy. Wajahnya seperti mayat hidup saking pucatnya. Jenny sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya saja. Namun, ia urungi niat itu. Mungkin udah mulai sadar kalau jalannya salah. Forrest kembali berlayar mencari udang. Tiba-tiba, Lieutenant terlihat di dermaga menunggunya. Tanpa pikir panjang, Forrest langsung melompat dari kapalnya yang masih melaju untuk menemui Lieutenant. Dan memenuhi janjinya ketika diklap. Jika Forrest menjadi kapten kapal, ia akan menjadi asistennya. Petualangan mereka mencari udang pun dimulai. Lieutenant bertindak layaknya bajak laut penunjuk arah, di mana udang berada. Tapi sama saja, mereka belum dapat udang, melainkan hanya sampah. Sekalian bersihin laut mungkin ya. Lieutenant menyarankan agar Forrest berdoa untuk memperoleh udang. Kemudian, ia mendatangi gereja setiap minggu untuk berdoa. Hasilnya masih saja nihil. Tak lama, badai laut datang menghantam kapal mereka. Bukannya takut, mereka malah memanfaatkan kesempatan itu untuk memperoleh udang. Bahkan, Lieutenant berapi-api menghadapi badai itu. Badai tersebut ternyata menghancurkan kapal-kapal dan pabrik udang di daerah itu. Hanya kapal Forrest lah yang selamat. Selanjutnya, mereka mampu menangkap udang yang banyak. Semua orang di sana berharap kepada Bubagam Srim, perusahaan udang miliknya. Kini, mereka telah memiliki 12 kapal yang bernama Jenny dan perusahaan yang telah terkenal. Seorang bapak yang mendengarnya tidak percaya bahwa ia duduk dengan seorang miliarder memiliki perusahaan Bubagam Srim yang terkenal itu. Ia mengira hal itu hanya dongeng dari Forrest. Tinggal seorang nenek duduk bersama Forrest. Dan mengira itu juga hanya cerita belaka karangan Forrest. Lalu, Forrest memperlihatkan majalah dengan cover fotonya bersama Leighton. Leighton sangat berterima kasih kepada Forrest karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan kini telah berdamai dengan Tuhannya. Suatu hari, Forrest menerima telpon bahwa ibunya sakit. Ia langsung pulang meninggalkan Leighton. Ibunya mengatakan bahwa ia sekarat dan akan tiba waktunya untuk pergi. Dan ibunya pun berpesan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Ia telah ditakdirkan menjadi ibu Forrest dan melakukan sebaik yang ia bisa. Dia percaya Forrest punya takdir sendiri yang harus ia temukan. Kemudian, ibu Forrest wafat karena kanker yang dideritanya. Setelah melewati perjalanan panjang itu, Forrest tak pernah kembali menjadi kapten kapal dan menyerahkannya kepada Leighton. Karena uangnya berlebih, ia memberikan hartanya untuk pembangunan gereja, pembangunan rumah sakit, dan memberikan bagian untuk keluarga Bubba. Ibunya kini tak perlu lagi bekerja di dapur orang lain untuk memasak udang. Malam itu, Forrest merasa kesepian karena rumahnya kini kosong. Lalu, ia teringat dengan Jenny. Kesokannya, saat Forrest sedang memotong rumput, Jenny datang dan mereka pun berpelukan. Suatu hari, Jenny dan Forrest jalan-jalan hingga sampai ke rumah lama Jenny. Jenny mendekati rumahnya dan kemudian melemparinya berkali-kali sambil memaki atas perbuatan yang ayahnya lakukan dulu kepadanya. Mereka menghabiskan waktu berdua. Jenny lalu menghadiahi Forrest sebuah sepatu dan malamnya Forrest melamar Jenny agar menikah dengannya. Namun, Jenny menolak dan mengatakan bahwa Forrest tidak mau menikahinya. Padahal Forrest mencintainya dan ia tahu apa itu cinta. Forrest terlihat kecewa karena tak mendapat jawaban apa-apa dari Jenny. Pagi harinya, sebelum Forrest bangun, Jenny telah pergi meninggalkan rumah. Ia meninggalkan medali yang pernah Forrest berikan. Untuk mengobati rasa sepinya, Forrest berniat berlari sebentar menggunakan sepatu pemberian Jenny. Tapi malah keterusan dan semakin jauh jarak yang ia tempuh. Setelah dua tahun lamanya berlari, Forrest akhirnya tersiar di televisi sebagai tukang kebun yang telah empat kali melintasi Amerika. Gila emang, makan, minum, sesak panggilan alam kayak mana tuh ya. Jenny yang menjadi pramu saji di sebuah restoran juga melihat berita tentang Forrest. Kini ia punya fans yang mengikutinya berlari. Awalnya satu orang, lalu bertambah dan terus bertambah. Forrest menjadi inspirasi banyak orang. Buktinya berkat perkataannya kepada si pembuat stiker, stiker miliknya Laris Manis. Bahkan pengusaha baju kaos dapat ide hanya dari bekas lap wajah Forrest yang terciprat lumpur. Setelah berlari selama tiga tahun dua bulan, empat belas hari dan enam belas jam, Forrest berhenti karena lelah sekali dan ingin kembali pulang ke Alabama. Ia mendapat surat dari Jenny dan menunjukkan alamat Jenny kepada nenek yang disebelahnya. Nenek itu berkata bahwa Forrest tidak perlu naik bus ke alamat itu karena sangat dekat dari sana. Forrest langsung pamit dan berlari menuju alamat itu. Ternyata alamatnya benar. Setelah sekian lama, mereka bertemu kembali. Jenny menunjukkan clipping tentang Forrest yang dikumpulkannya. Terniat kali si Jenny. Dan Jenny pun meminta maaf atas apa yang dilakukannya kepada Forrest karena hidupnya dahulu berantakan. Tak lama, datanglah seorang wanita yang mengantarkan seorang anak kepada Jenny. Anak itu bernama Forrest. Dan ternyata anak itu adalah anak Jenny bersama Forrest. Forrest kaget sekaligus terharu melihat anak itu. Anak itu pun tumbuh menjadi sangat pintar di kelasnya. Saat di taman, Jenny mengutarakan bahwa ia sedang sakit terkena semacam virus yang belum teridentifikasi dan belum mendapat penanganan serius. Forrest ingin merawat Jenny di rumahnya. Gayung pun bersambut. Jenny ingin Forrest menikahinya. Dan hari pernikahan itu pun dihelat di rumah Forrest. Tak disangka, Lieutenant datang bersama dengan tunangannya Susan. Forrest dan Jenny akhirnya sah menjadi suami istri. Mereka menjadi keluarga kecil yang bahagia. Jenny terlihat terbaring di atas kasur saat Forrest membawakan sarapan. Ia menanyakan, apakah Forrest merasa takut ketika di Vietnam? Forrest menjawab iya, tapi terkadang hujan berhenti dan ia bisa melihat bintang yang indah. Saat sunset, ada jutaan gilauan di air. Dana penggunaan yang jernih seakan tampak dua langit berdampingan. Dan matahari terbit di padang pasir. Forrest juga mengatakan bahwa Jenny selalu bersamanya. Pada akhirnya, Jenny pun pergi meninggalkannya dengan Forrest kecil. Jenny dimakamkan di bawah pohon tempat mereka biasa nongkrong. Forrest bercerita di makam Jenny bahwa ia telah merubuhkan rumah ayah Jenny. Ia juga menghabiskan waktu bersama Forrest kecil seperti bermain pimpong, memancing, membaca buku, dan ia bangga padanya. Forrest pun meninggalkan makam Jenny dengan sedih. Scene berikutnya, Forrest kecil dan Forrest menunggu bus sekolah. Saat hendak naik, sopir bus waktu ayahnya kecil dulu masih menjadi sopir bus itu. Ajaibnya, dia masih terlihat awet muda lho. Forrest kecil sudah tahu nama sopir itu, dan ia pun pergi. Forrest, ini adalah Dorothy, here's nine, Forrest, come. Tamat. Tamat. Tamat.